Intro Ini daftar 42 lagu yang dilarang KPI diputar sebelum jam 10 malam. Komisi Penjara Informasi KPI Pusat melarang pemutaran 42 lagu di bawah pukul 22.00 WIB. Pembatasan itu dilakukan antara muatan atau lirik dari lagu yang bertentangan dengan norma asusila. Jadi dalam 42 lagu itu dilarang diputar di bawah jam 10 malam karena apa? Misalkan itu mengandung kata-kata kekerasan, cabul, dan mengarah kepada seksualitas. Karena di Undang-Undang No. 32 dan P3 SPS itu diatur di dalamnya disebutkan bahwa penyiaran itu diselenggerakkan untuk tujuan integritas nasional. Terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa. Kata Ketua KPI Daerah Jawa Barat, Adiana Selamat Saat Dihubungi Detik.com, Senin 28 Juni 2021. Meskipun hanya ada 42 lagu yang tercantum dalam surat pemberitahuan tersebut, bukan berarti lagu-lagu lain yang memiliki konten serupa bisa bebas diputar. Dibuat daftar blacklist tersebut supaya menjadi acuan tentang jenis lagu apa saja yang tidak layak diperdengarkan. Oleh karena itu, KPI berimbuh akan menambah daftar tersebut seiring berjalannya waktu. Namun, untuk sementara, berikut 42 lagu yang tertulis dalam surat pemberitahuan KPI. Namun, seberapa buruk lagu dewasa untuk perkembangan anak? Bagi Anda yang ingin konsultasi dengan dokter di klinik Al-Kindi, namun terkendala jarak dan waktu, kini kami membuka pelayanan konsultasi online via Zoom. Ketika sudah menjadi orang tua, kita memang harus bisa meredam ego. Keinginan untuk mendengarkan musik-musik dewasa saat ada anak kecil di sekitar harus ditahan. Menurut Iksan Bela Persadat MPSI Psikolog, lagu orang dewasa bisa berefek buruk terhadap anak-anak. Pada umumnya, lagu-lagu orang dewasa bercerita tentang percintaan dan hal-hal rumit lainnya. Bahasa yang digunakan juga cukup berat. Bahkan, terkadang, ada yang pakai kata kasar. Dikhawatirkan, anak yang belum memahami makna kata justru memiliki pemahaman yang salah. Kata Iksan. Sebagai contoh, di dalam lirik ada kata cium. Si anak tidak tahu kalau cium itu hanya boleh diberikan ke anggota keluarga atau pasangannya ke lang. Khawatirnya, dia tiba-tiba mencium temannya tanpa ada persetujuan. Kondisi ini bisa mempengaruhi moral anak sekaligus kehidupan sosialnya. Sambungnya. Contoh lain, ketika anak mendengarkan lagu dewasa bergenre musik rock dengan lirik yang belum sesuai usianya, dikhawatirkan anak akan meniru kalimat-kalimat yang didengarnya. Anak-anak pasti akan mengucapkan kata-kata tersebut tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Mereka belum tahu apakah itu benar atau salah. Mereka juga belum paham konteksnya. Ucap Iksan. Lagipula, musik beritme keras seperti rock atau metal cenderung membangkitkan adrenalin, sehingga hal tersebut kurang direkomendasikan untuk anak-anak. Jika kalian sebagai orang tua sudah baca informasi mengenai pelarangan sejumlah lagu oleh KPI sebelum jam sebelum malam, Nah, sekarang kita sudah tahu, kalau lagu orang-orang dewasa memang tidak cocok untuk diperdengarkan untuk anak. Kita harus selalu memimbing dan lebih berhati-hati lagi dalam memilih hiburan untuk anak. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!